Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta I think gracious dimanapun kalian berani Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Jumpa kembali di channel Newsh Artis yang akan selalu menayangkan artis kesayangan kalian Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Tinggi Belum kita lanjut ke topik pembahasan Untuk teman-teman semua yang baru menemukan channel ini Terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Lucuannya agar teman-teman semua tidak tertinggal kabar-kabar terbaru dari channel ini setiap hari Dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman di anitaran kita Mau jadi suaminya Ayu Tingting? Miliki syarat khusus Mampu biayai belkis dengan barang branded Mimpi ibinda bilkis humairah Ayu Tingting bisa naik pelaminan di tahun ini khusus sudah Bencana pernikahan Ayu Tingting dengan sang mantan adik Jaisman batal di tengah jalan Masih belum diketahui alasan pastunya Ayu Tingting mengumumkan dirinya batal menikah dengan adik Jaisman beberapa hari sebelum hari bahagia Sampai detik ini jika ditanya soal alasannya Ayu Tingting selalu menjawab dirinya belum jodoh dengan sang mantan Pihak adik Jaisman pun memberikan pernyataan apapun terkait hal ini kepada media dan menyerahkannya kepada Ayu Tingting Asumsi-asumsi liar publik terkait batalnya pernikahan Ayu Tingting dan adik Jaisman pun menyebar kemana-mana Terlepas dari hal itu seolah bukan rahasia lagi Bila percintaan Ayu Tingting selalu menemui jalan dunia Entah itu tak ada lagi cinta atau disinggal menikah Dari sederet nama pria yang sempat dikabarkan mencari hubungan dengan Ayu Tingting Tak ada satupun yang benar-benar serius mengajaknya ke pelaminan Ketika adik Jaisman mengajaknya ke pelaminan Entah mengapa rencana bahagia ini justru kandas di tengah jalan Seolah trauma dengan kegagalan cintanya yang tak sekali dua kali terjadi Ayu Tingting kini lebih memilih fokus mengurus keluarga Sekalipun ia menjadi pasangan Ayu Tingting belum benar-benar serius menentukan pilihan atau kriteria Namun belum lama ini Ayu Tingting membongkar kriteria pria idamannya sebagai calon suami Hal itu diungkap Ayu Tingting dalam tayangan di channel youtube Yang diunggahnya pada awal Maretan Ini orang pada penasaran Kalau dari kriteria sebenarnya lu pengen cocok Yang jadi pendamping lu kayak gimana sih Kalau kriteria fisik kan gak niko-niko Kalau dari sifat kayak gimana Tanya Fikri Prasetya Tak aneh-aneh Ayu Tingting ternyata hanya ingin pria yang bertanggung jawab Dan menjalankan tugasnya sebagai seorang suami dan ayah Bertanggung jawab tahu kewajibannya sebagai laki-laki Menjalankan tugasnya dengan baik terkecuali Tanpa terkecuali sekecil apapun Apalagi sekarang gue udah punya bilkis Jadi dia harus benar-benar bisa merangkul bilkis Kata Ayu Tingting Menurut Ayu Tingting Syarat lu telak untuk bisa menikah dengannya adalah Bisa membahagiakan bilkis Lebih lanjut Pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu menjelaskan Maksud dari sifat bertanggung jawab Ayu Tingting ingin suaminya telan dapat menghidupi bilkis Dengan barang-barang branded Mampu gak menghidupin anak gue dari ujung rambut ke ujung kaki aja Branded, realistis aja Kata Ayu Tingting Sekolah juga gak sembarangan Walaupun tinggal di rumah kayak begini Tapi insya Allah terpenuhi imbunya Selain syarat-syarat itu Ayu Tingting menegaskan Bila calon suaminya telak harus menyanyangi keluarga besarnya Sayang sama keluarga juga Bungkas Ayu Tingting Sebenarnya keinginan Ayu Tingting Untuk mendapatkan pendamping hidup itu Tidaklah neko-neko Ia hanya ingin pria yang bisa Merampul bilkis dan bertanggung jawab Ikuti terus channel kami Untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!